Untuk kesekian kalinya, ganda putri andalan Indonesia yaitu Apriani Rahayu dan Siti Fadia kembali membuat haru para BL Indonesia. Bukan karena hasil pertandingan, namun karena perjuangan mereka di lapangan yang rela berjuang sampai meneteskan air mata kalau membela ibu pertiwi di kanca dunia. Rivalitas antara Apriani Siti Fadia dengan Chen Kincen Jayifan tidak perlu dipertanyakan lagi ya guys. Yang mana pertarungan pada babak semifinal Malaysia Open 2023 ini merupakan jumpa kelima antara kedua pasangan. Tapi pada pertemuan kali ini, nampaknya permainan berada di bawah kendali pasangan Cina. Karena bisa kalian lihat di set pertama, Chen Jia yang nampaknya sudah paham dengan pola permainan wakil Indonesia langsung memberikan serangan-serangan yang berhasil membongkar pertahanan wakil Indonesia. Hal inilah yang membuat Fadia dan Apri menjadi kebingungan dan tidak fokus hingga kehilangan set pertama dengan skor yang cukup jauh. Nah, ujian yang sebenarnya baru datang di set kedua nih guys. Yang mana baru menginjakan kaki di poin 1-0 dengan keunggulan untuk Cina, Fadia yang akan menerima ompan silang dari Chen Kincen tiba-tiba terpeleset dan langsung memegangi kakinya yang nampak kesakitan. Tim medis pun langsung menghampiri jawara Malaysia Open tahun lalu tersebut untuk segera memberikan pertolongan. Jujur, aku yang ngeliat aja gak tega banget ya guys. Karena di situ Fadia sampai gak kuasa menahan air matanya lantaran rasa sakit yang sudah tidak tertahankan. Menariknya, ketika Fadia tetap memaksakan untuk memanjutkan pertandingan, Chen Kincen menunjukkan sikap sportifitasnya dengan mengarahkan Jai Yifan untuk tidak melancarkan serangan ke gadis asal Bogor tersebut. Bukan cuma itu, karena ketika wakil Indonesia memutuskan untuk retirat, ganda putri peringkat satu dunia ini langsung menghampiri Afri dan Fadia untuk menunjukkan sikap respeknya. Suasana Haru pun semakin pecah saat apreni Rahayu yang berstatus sebagai pemain yang lebih senior menunjukkan sikap pedulinya dengan membantu melepaskan perban di kaki gadis berusia 22 tahun tersebut. Walaupun gagal mempertahankan gelar juara, tapi perjuangan Kak Apri dan Kak Fadia ini patut banget kita apresiasi ya guys. Dan kita doain aja, semoga tidak terjadi hal serius kepada Kak Fadia sehingga ia bisa segera pulih. dan kembali melanjutkan perjuangannya di lapangan hijau. Amin.